Mereka terjebak dalam gaya lama yang serba tertutup dan tidak mau membuka diri pada perbedaan. Di video itu saya menyatakan, walau saya seorang muslim, tapi saya tidak percaya bahwa umat islam harus menegakkan syariah islam dengan mematuhi apa yang tertulis dalam Al-Quran, sunnah dan hadis, serta kesepakatan ulama di masa lalu. Saya katakan, saya tidak percaya ada hukum dan keturan Tuhan yang berlaku dengan cara yang sama di sepanjang waktu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Halo Sobat 651 Sava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini terkait dengan berita di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu bazar Jokowi, adik Armando masuk ke golongan murtad, meskipun belum minta agama. Politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengomentari soal adik Armando, yang mengaku beragama islam namun tidak percaya bahwa umat islam harus menjalankan syariah islam. Mustafa Nahrawardaya mengutip sebuah kitab fikih bahwa orang yang mengingkari syariat sudah termasuk golongan murtad, meskipun belum berpindah agama. Dalam kitab Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan seorang muslim yang mengingkari syariat sudah masuk dalam golongan murtad, meskipun belum berpindah agama. Katanya melalui akun Twitter at TofaTofa pada Kamis 28 Oktober. Ada pun pernyataan dari adik Armando yang menjadi kontroversi itu, ia sampaikan melalui video di JokroTV pada Senin 25 Oktober. Saya beragama islam tapi saya tidak percaya bahwa umat islam harus menjalankan syariat islam. Begitu ujarnya. Imam dari Islamic Center of New York, Muhammad Syamsi Ali juga menanggapi bahwa berislam tanpa bersyariat tidak berislam. Ketika Anda mengingkari syariat yang Anda ingkari adalah islam, kata Syamsi Ali melalui akun Twitternya pada hari Kamis, Anda syahadat itu syariah, Anda sholat itu syariah, Anda puasa haji, makan halal, tidak makan haram itu syariah, nikah itu syariah, tidak zina itu syariah, bicara pakai otak lah, begitu tambahnya. Seperti dari berita sebelumnya, Adik Armando juga membalas pernyataan Imam Syamsi Ali bahwa ia mengingkari syariah. Dosen Universitas Indonesia itu tidak mengingkari secara langsung namun memberikan contoh bahwa Indonesia sejak dulu juga menolak menerapkan syariah. Imam Syamsi Ali bilang, saya mengingkari islam karena saya menolak menerapkan syariah. Loh Indonesia kan menolak menerapkan syariah, masa karena itu Indonesia mengingkari islam? Begitu lanjutnya. Begiat media sosial, Adik Armando kembali menjadi perbincangan publik. Usai dirinya menyebut di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan umat islam, sholat lima waktu dalam satu hari. Selain soal perintah sholat lima waktu di Al-Quran, Adik Armando juga sebelumnya menuai kontroversi. Usai menyatakan dirinya adalah muslim namun tidak percaya bahwa syariat islam wajib untuk dijalankan. Pernyataan Adik Armando soal perintah sholat lima waktu, ia sampaikan lewat video yang tayang di kanal Youtube JokroTV, seperti dilihat pada selasa 2 November. Videonya berjudul Syamsi Ali Felisyao, mengeroyok saya soal syariah. Hal itu menanggapi komentar dari Imam Syamsi dari Masjid New York yang menyebut bahwa Akademi CUI itu telah mengingkari ajaran islam. Sebenarnya, saya menjelaskan cukup panjang, namun perasaan Syamsi sudah terlalu emosional, maka dia tidak mampu membahas argumen saya, yang keluar justru bukan hasil dari kerja otak dia. Ujar Adik Armando, ia juga menyoroti pernyataan Syamsi Ali yang menyebut syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak bersinah itu adalah syariah islam. Menurut Syamsi, mereka tidak menjalankan syariah itu mengingkari islam. Menanggapi pernyataan Syamsi Ali tersebut, Adik Armando juga menegaskan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan umat islam untuk sholat lima waktu. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah sholat lima waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang menyatakan sholat itu harus dilakukan lima kali sehari. Kendati demikian, Adik mengaku tetap menjalankan sholat lima waktu. Hal itu menurutnya ia lakukan bukan karena perintah melangginkan ingin berkomunikasi dengan sang pencipta. Tos saya melakukannya sejak karena kecil saya sholat dan saya merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Adik juga menyebut bahwa ia tidak pernah menganggap orang-orang di sekitarnya yang tidak menjalankan syariat islam sebagai orang yang mengingkari islam. Tapi saya tidak menganggap teman-teman muslim saya yang tidak melakukan sholat, minum wine atau alkohol misalnya sebagai orang islam lebih daripada saya, apalagi sebagai orang yang mengingkari islam. Lebih lanjut, Adik Armando juga menekankan bahwa pernyataan atau pendapatnya terkait perintah sholat lima waktu dalam Al-Quran belum tentu benar atau bisa jadi keliru. Maka dari itu ia membuka diri untuk berdiskusi dan saling bertukar gagasan. Saya sendiri tidak pernah menganggap pendapat saya yang paling benar, begitu ujarnya. Bagai di rumuh komunikasi, Adik Armando membalas kritikan-kritikan yang ia terima, usai mengatakan bahwa ia tidak percaya umat muslim harus menyalankan syariat. Ia menganggap heran dia digolongkan sebagai murtad hanya karena tidak mau menjalankan syariat islam. Ia mengasak sih karena saya tidak mau menjalankan syariat, saya masuk golongan murtad, kata Adik Armando. Hal ini ia sampaikan dalam video yang berjudul, Syamsi Ali, Felix Yau menggeroyok saya soal syariah, dimana tayang di Youtube JokroTV pada Senin 1 November kemarin. Salah satu yang ditanggapi Adik Armando adalah video itu sindiran dari partai politisi umat Muhammad Mustafa Nahrawardaya. Adapun Mustafa Nahrawardaya sebenarnya menyindir Adik dengan mengutip sebuah kitab fikih bahwa orang yang mengingkari syariat sudah termasuk golongan murtad, meskipun belum berpindah agama. Dalam kitab fikih al-Sunnah, Syed Sabiq mendefinisikan seorang muslim yang mengingkari syariat sudah masuk ke dalam golongan murtad, meskipun belum berpindah agama. Kata Mustafa melalui akun Twitter pribadinya pada hari Kamis 28 Oktober. Ia juga menyampaikan hal itu sebagai sebuah respon terhadap pernyataan kontroversial Adik Armando soal syariat Islam yang ia sampaikan melalui video di JokroTV pada Senin 25 Oktober. Saya beragama Islam tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Begitu kata Adik Armando. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!